Intro Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Komisi 4 DPR Ehdi Prabowo melakukan peresmian dengan peletakan batu pertama Groundbreaking Pasar Ikan Modern di Muara Baru, Jakarta Utara. Pasar Ikan Muara Baru merupakan yang pertama di Indonesia yang mengusung konsep higienis dan modern aneka produk perikanan. Pada kesempatan tersebut Susi memaparkan bahwa dengan membuat pasar ikan modern dirinya yakin akan bisa meningkatkan kesukaan masyarakat serta minat masyarakat untuk datang berbelanja. Pasar Ikan Modern ini dibangun pada lahan seluas 22.440 meter persegi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan dengan pemanfaatan lahan tersebut dapat meningkatkan perekonomian, produktivitas, dan nilai tambah produk perikanan serta mengembangkan sentra bisnis kelautan dan perikanan di Indonesia. Jadi saya mohon, pasar ikan ini bukan sekedar bangunan saja. Selain bersih, indah, cantik, pokoknya jaminannya adalah PP, pengelolaannya nanti perindo, kalau bau gotnya ya tahu hukumannya dari KKP. Tadi Pak Gubernur juga sudah boleh kasih saya izin untuk tenggelamkan. Boleh tenggelamkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap pasar ini akan merubah mindset kita tentang laut. Jakarta selain punya kapasar ikan, nanti juga akan punya laut yang bersih. Mudah-mudahan pemerintah terus bekerja untuk mengelola wilayahnya dengan baik. Selain itu, bangunan yang direncanakan memiliki tiga lantai ini akan berisi 900 lapak basah, 69 kios pasar kering, 18 kios pasar pancing, dan 68 kios pasar ikan segar. Dua, satu, pasar ikan model Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!